Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat pendidikan kampung Jumpa lagi di channel pendidikan kampung Kali ini channel pendidikan kampung akan membagikan informasi Bagaimana cara kita mengisi belanja modal di aplikasi Simda Provinsi Sumatera Selatan Khusus Sumatera Selatan Khusus untuk dinas pendidikan Aplikasi yang kita gunakan adalah BMD versi 2 Silahkan saja masuk ke aplikasi BMD tersebut dengan mengetik Atau dengan klik Run Administrator Kemudian yes Silahkan masuk dengan username dan password Yang telah diberikan oleh dinas pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Kemudian kita login Oke tampilannya seperti ini ya Kemudian kita pilih ke bagian data entry Data entry Penata usahaan Klik peralatan dan mesin Kita bagian yang ini ya Kita pilih sekolah kita Kita pilih lagi di bagian Kip B Setelah masuk tampilannya seperti ini Ini adalah belanja modal kita Yang tahun-tahun sebelumnya ya Tahun 2015 Oke Kita lihat bagian bawah Kita input yang tahun 2020 Kita bisa membuka aplikasi Bukan aplikasi ya Kita bisa membuka laporan singkat kita Laporan boss singkat kita Ini laporan boss singkat kita Saya ulang kembali Kita input belanja modal kita Dengan cara Kita cek kita inputan kita terakhir Itu bimbangan ya Kita tambahkan disini Yang bagian bawah sini ada tulisan tambah Tambah Kemudian kita Pergi ke tanda yang bagian Kayak sinkron ini Untuk mencari Nama barangnya Kita cari nama barangnya Kita kecik Ketik lemari Lemari kaca ya Lemari kaca kita klik Kita klik dua kali Oke sudah masuk ya Disini Cirinya kalau sudah kita pilih kode asetnya Langsung dia lemari kaca masuk ya Kita kecilkan saja window nya Kita lihat Lemari kaca Itu dibeli di tanggal 26 bulan 4 2020 4 itu April ya April 24 April 24 April 2020 Oh salah 26 26 April 2020 Merknya tidak ada merknya Kemudian Kemudian Tipe Tipe atau spesifikasi Kita isi saja Almonium Dan kaca Dimensinya Dua kali Kali 0,6 Meter Kemudian ukuran CC Nomor pabrik Nomor rangka BBKB Tidak usah diisi Bahan mesin Nomor polisi Tidak usah diisi Ini usus untuk Barang-barang kendaraan Asalnya kita isi Kita dari dana BOS atau JKN Kemudian harganya Kita ketik harga satuan ya Bukan harga global Nah ini 500 ribu berarti kurang Ini 5 juta ya 5 juta Kemudian keterangannya kita buat BOS Reguler 2020 Ini kita lihat kondisinya Dalam kondisi baik Kemudian Karena kita membeli dua Ingat Karena kita membeli dua Kita harus klik bagian percepatan Kita ketik dua Setelah kita yakin Semuanya benar Maka kita tekan simpan Kita lebarkan kembali layarnya Maka Lemari kacanya Dengan sendirinya Sudah masuk ya Lemari kaca Dengan sendirinya Sudah masuk disini Ada dua lemari kaca Sudah masuk Nanti ya Oke Ini cara Penginputan Untuk Peralatan Dan mesin ya Peralatan dan mesin Nah kalau buku Bagaimana Kita input disini Kita tutup dulu ini Kita keluar Oke sahabat Selanjutnya kita Meng-entry Pembelian buku Dari Dana BOS Reguler juga Kita menuju ke Data entry Kemudian Penata usahaan Kita pilih ke aset tetap lainnya Aset tetap lainnya Kita klik Kemudian kita klik Pendidikan Usirawas Kemudian kita pilih sekolah Kita Sudah masuk ke bagian sebelah sini Kemudian kita pilih aset tetap lainnya Bagian tampilan sebelah kanan ini Adalah buku yang kita input Di tahun sebelumnya ya Di tahun 2018 Dan tahun sebelumnya Kita menuju ke bagian yang bawah sebelah sini Kita tambah buku Tambah Kita kembali klik di bagian sebelah sini Kita cari Dengan kata kunci buku Kita cari dengan kata kunci buku Agar kita menemukan kodenya Jadi buku itu Sebenarnya ada banyak ya Ada buku Buku buta berwarna Yang jelas ini bukan buku Untuk sekolah umum Buku catatan penyelaman Bukan juga Ensklopedi Bisa masuk ke sini Kalau kita beli buku Ensklopedi Kamus Atau buku referensi Masuk ke sini Kemudian Kalau kita buku mata pelajaran Masuknya ke sini ya Buku umum ya Kemudian kalau kita buku agama Masuknya ke bagian sebelah sini Kita coba Menginput untuk buku agama dulu Kayak membeli Al-Quran Berarti kita Memasukkan di buku agama ya Karena kalau kita ketik Al-Quran Tidak ada di sini Coba kita coba ya Kalau kita tidak salah kode Al-Quran Tidak ada ya Berarti kita Men spesifikasinya Atau memasukkannya Kedalam kode Buku agama Buku agama Kita klik ya Agama Tentunya ada Agama Islam Agama Kristen Buddha Hindu Buku agama lainnya Kalau ada yang Konghucu segala macam ya Nah karena kita Al-Quran Berarti dia masuk Kedalam kategori agama Islam Kita klik dua kali Kemudian kita isi Tanggal pembelian Buku kita Tercatat di sini Tanggal Tanggal 31 ya 31 bulan Maret Pembeliannya itu Kita catat di situ 31 Maret saja Kemudian judulnya adalah Al-Quran Pengarang Boleh pakai kutip atas Penciptanya Kita lihat di daftar buku kita dulu Pengarangnya Khot Usman Khot Usman Kita copy saja Khot Usman Pencipta ya pengarang Spesifikasinya Oke kita tinggalkan saja Kalau memang tidak ada Asal-usulnya dari dana bos Kemudian Kondisinya kita buat Baik ya Kemudian Harga Kita buat harganya 115 115 115 00 11 Keterangan kita beli dengan dana Bos Tergantung anda Bos apa Kalau kami bos Reguler 2020 Kalau ada bos afirmasi Silahkan Kemudian Percepatan Karena kita tidak beli Satu Kita belinya Ada 16 Berarti Kita masukkan Percepatannya itu 16 Dirasa sudah semua Dan tidak ada yang salah Kita simpan Kita lihat disini Masa manfaat 0 bulan ya Jadi buku itu Gampang sekali rusak Jadi dibuat 0 bulan Kita simpan Not respon Apakah sudah tidak terhubung lagi Sepertinya Jaringan ya Jaringan internet Juga menentukan proses penginputan data ini Oke Nah ini ya Terlihat ya Bukunya Menambah Sejumlah ini Nih Nambah ya Nambah Bukunya nambah Bos reguler 2020 Keterangannya Oke berarti Nambah kita 16 tadi Kita tambahin Tambah ya Kita tidak bisa Klik ke bawah Oke selanjutnya Kita tutup saja Bagaimana cara kita melihat Hasil inputan yang sudah kita input tadi Misalkan kita selesai semua nih Menginput buku Selesai Kemudian menginput aset Aset Peralatan mesin Sudah selesai Nah bagaimana kita mencetaknya Kita langsung menuju ke laporan Penatausahaan Kita Penatausahaan 108 Bukan yang ini ya Tapi penatausahaan Penatausahaan 108 Kita klik Keep Gear BI Kita tunggu Kita tinggu Nah kalau kita mau mencetak Barang Kita pilih Keep B Ya Peralatan mesin tadi Keep B Kita Kita Boleh ini Kemudian kita pilih instansi Dinas pendidikan Kemudian kita pilih pendidikan Kemudian kita pilih Musirawas Kita pilih Kemudian SMK yang kita 7 SMK kita ya Kemudian kita Coba preview Tampaknya sepertinya lama Kita coba Kita coba preview Jadi Sama pendidikan kampung Sebenarnya Aplikasi ini Sangat Menurut saya Sangat tidak aman Dan ini mungkin Akan dikembangkan Lebih lanjut Oleh Satga Simda ID ini Kenapa saya bilang Tidak aman Semua Instansi itu Bisa login Di user yang sama Dan ada Kemungkinan Kalau tidak Hati-hati Bisa terhapus Data-data Yang sudah di input oleh sekolah-sekolah lain Jadi Saran saya Kepada pengembang Agar bisa memberikan User dan password Hanya khusus Untuk sekolah masing-masing Jadi kita Kedepannya itu Tidak ada Tidak ada kekeliruan Tidak ada kekeliruan Tampilannya seperti ini Kita Ini monitor tahun 20 Tinggal Kita bisa cetak Kita bisa simpan Kita save Kemudian Kita jadikan PDF Kita oke Kita oke kan All Oke kita buat nama Misalkan Namanya Keep B 2020 Oke Shift Dia masuknya Kedalam dokumen Ini Yang kita simpan tadi ya A2020 Dia masuk Kedalam dokumen Silahkan dicek ya Ini Ini di print Bisa di print Kayaknya Jenisnya juga Ada dua kata glory Oke Kita cek lagi Mungkin itu sahabat mudikan kampung Sekedar informasi Bagaimana cara kita Mengisi Kip A dan E Buku Di Simda Provinsi Sumatera Selatan Demikian Terima kasih telah menonton video ini Dukung terus channel Pendidikan Kaku Dengan cara subscribe Like Share See you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.